Intro Kalau persiapan kita sejak tahun lalu, kita sudah survei-survei, kemudian menghitung aset, karena aset yang sekarang kita hadirkan, itu ceritanya panjang mbak. Keliatannya aja hari ini sudah siang, ceritanya panjang banget, karena proses pengadaan di pemerintah kan tadi, biasanya harus kita menunggu memastikan DIPA, masuk dulu ke DIPA-nya Mabeseni, baru kita proses pengadaan, pengadaan butuh waktu. Buat saya yang paling rawan adalah menjelangnya, jadi justru sebelum delegasi datang. Kenapa? Karena kita tidak tahu, kita hanya ingin memastikan bahwa mereka tahu kita sudah mulai ada di sini. Makanya kita sebut CEO Force. Kita masuk pada posisi, bukan semata-mata untuk nanti pada hari hanya, tetapi juga hari Hamin 7 sudah masuk dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita ini jaga, kita mengamati. Setiap Presiden mengecek ke sini, kami juga dihadirkan, saya, Kak Polri kan selalu dihadirkan. Artinya memang beliau ingin memastikan dari segi pengamanan ini benar-benar sempurna, karena apa? Hubungannya dengan kepercayaan, kepercayaan kepala negara lain. Kalau memang nanti nggak mulus, dari segi keamanan kan juga memalukan negara kita. Yang ingin saya tunjukkan sebenarnya adalah bagaimana kita menunjukkan, walaupun kita negara yang termasuk negara berkembang, dengan defense budget sekian, tapi kita mampu menyelenggarakan event internasional ini dengan aman.